Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di Abilmaiwa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan cerita pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait kriteria data guru honorer dan ASN yang harus valid sebagai syarat calon peserta PPG Guru dalam jabatan Jadi disini masih ada batas untuk perbaikan terkait dengan kriteria data guru honorer dan ASN yang harus valid sebagai syarat calon PPG Guru dalam jabatan yaitu batas waktunya masih ada tanggal 30 Januari 2022 teman-teman ya Nah jadi teman-teman harus pahami bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pendidik adalah tentunya mengikuti PPG Guru dalam jabatan Ketika teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan tunjangan profesi guru Jadi sebelum kami lanjut ke videonya kami ingin menginformasikan bahwa admin dalam keadaan yang kurang sehat tetapi tetap semangat untuk membagikan info-info terbaik buat teman-teman meskipun suara sedikit terganggu mudah-mudahan tetap kedengaran baik Bapak Ibu sekalian tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya jadi pertama-tama disini yang harus mempahami bahwasannya di aplikasi SIMPKB itu disitu nantinya teman-teman bisa mengecek hasil pemutahiran data teman-teman ya jadi teman-teman wajib memasukkan alamat suralnya atau alamat SIMPKB-nya beserta password nah ketika alamat sural dan paspor itu dilupakan atau lupa maka teman-teman tidak usah khawatir teman-teman bisa meminta ke ketua KKG atau langsung menghubungi admin dinas kebupaten kota seperti itu ya baik kita langsung lanjut lagi teman-teman ya jadi kriteria data yang pertama yang harus palit ya terkait pemutahiran data untuk membuka peluang menjadi penerima tunjangan profesi guru melalui PPG guru dalam jabatan yang pertama itu ketika teman-teman login maka akan mendapatkan data seperti ini ya informasi data DAPODIC jadi kalau dikatakan disini informasi data DAPODIC berarti itu basis datanya atau sumber datanya tentunya dari aplikasi DAPODIC nah disini ada beberapa data yang harus teman-teman perhatikan yang pertama itu adalah statusnya bagaimana harus sudah sinkron ya intinya data DAPODIC itu wajib sinkron agar data yang ada di SIMPKB itu terupdate dengan baik dan valid seperti itu kemudian ada dua data utama yang tercintang hijau yang pertama itu adalah NIC kemudian yang kedua adalah NUPTK NIC dan NUPTK kenapa bisa tercintang hijau maksudnya disini bahwa yang memiliki NIC ini hanya satu orang dan yang memiliki NUPTK ini hanya satu orang kalau NUPTKnya misalkan ganda atau ada orang lain yang mengklaim maka secara otomatis NUPTKnya nanti disini akan silang begitu juga dengan NIC apabila tidak terkoneksi dengan data DAPODICAPIL dengan DAPODICAPIL dengan SIMPKB maka secara otomatis akan tersilang warna merah seperti ini nah bagi teman-teman yang mendapatkan data seperti itu langsung saja perbaiki melalui verbal PTK untuk NUPTK dan menghubungi Dukcapil untuk perbaikan NIC namun apabila sudah cintang hijau seperti ini berarti itu sudah aman teman-teman ya seperti itu kemudian data lain yang harus teman-teman perhatikan adalah TMT awal pengangkatan jadi perlu teman-teman pahami bahwa terkait dengan data TMT awal pengangkatan basis datanya itu bersumber dari DAPODIC teman-teman ya basis datanya itu bersumber dari DAPODICAPIL jadi kalau data teman-teman di DAPODICAPIL itu salah tidak sesuai dengan SK TMT awal yang teman-teman punya secara fisik maka secara otomatis data yang ada di SIMPKB juga akan ikutan salah untuk TMT awal pengangkatan oleh karena itu kalau ada perbedaan data dengan data RIL yang teman-teman punya baik itu di DAPODICAPIL atau di SIMPKB maka langsung melapor ke operator sekolah untuk dilakukan perbaikan seperti itu teman-teman ya nah jika misalkan data apa namanya NIC kemudian NPTK TMT awal ini sudah aman maka kita bisa melangkah ke kriteria data berikutnya nah untuk kriteria data berikutnya adalah tentunya adalah jenis PTK nah jenis PTK ini banyak sekali yang masih kurang jelas mungkin ya di kalangan rekan-rekan guru honorer ataupun rekan-rekan guru yang sudah berstatus P3K ataupun PNS perlu teman-teman pahami bahwa untuk jenis PTK yang ada di DAPODIC dan SIMPKB itu bukan berdasarkan mapel yang teman-teman ampu di DAPODIC contoh misalkan seorang guru guru honorer ya ijazen beliau miliki anggaplah pendidikan agama Islam tetapi beliau itu diplot menjadi guru kelas SD di sekolah dasar karena di sekolah tersebut itu sudah ada guru pendidikan agama Islam yang berstatus PNS jadi guru honorer ini yang tadinya harusnya menjadi guru PAI terpaksa diplot menjadi guru kelas SD sehingga di rombongan belajar di DAPODIC itu itu tertulis guru kelas memegang kelas namun di jenis PTK nya teman-teman wajib tetap digunakan adalah guru mapel ya jadi tetap digunakan adalah guru mata pelajaran mengikut ijazah terakhir yang diampu jadi kesimpulannya apapun mata pelajaran yang teman-teman ajarkan di sekolah dasar di SMP, di SEMA harus untuk jenis PTK nya itu disesuaikan dengan ijazah terakhir yang teman-teman miliki seperti itu ya itu yang harus teman-teman pahami jadi mungkin cukup jelas ya terkait dengan pengisian untuk jenis PTK di DAPODIC yang berimbas nantinya di validasi data calon PPG di SIMPKB ini harus berhati-hati teman-teman ya jangan sampai ada kesalahan patal yang dilakukan hanya persoalan kesalahan satu dua data saja yang menyebabkan terjadinya teman-teman tidak terpanggil untuk mengikuti prites PPG sebagai syarat awal untuk ikut dalam PPG guru dalam jabatan di tahun 2022 seperti itu ya itu yang harus teman-teman pahami kemudian kita lanjut lagi ke data berikutnya nah data berikutnya yang paling penting ini teman-teman adalah jenis kepegawaian jenis kepegawaian ini banyak teman-teman ya kalau misalkan teman-teman adalah guru PNS maka jenis kepegawainnya pasti pegawai negeri sipil kalau P3K ya P3K ASN ya seperti itu namun jika teman-teman adalah guru honorer maka guru honorer itu terbagi dua ada guru honorer sekolah ada guru honorer daerah ya seperti itu ya guru honorer daerah tingkat dua kabupaten kota berarti guru honorer ini memiliki SK bupati atau SK wali kota seperti itu ya namun apabila guru tersebut adalah guru honorer yang tidak memiliki SK bupati SK wali kota namun hanya memiliki misalkan SK yayasan atau SK kepala sekolah atau SK komite maka secara otomatis untuk jenis kepegawainya yang palit itu adalah guru honorer sekolah namun apabila teman-teman memiliki SK bupati SK wali kota SK gubernur maka itu masuk ke dalam honor daerah tingkat dua kabupaten kota untuk kabupaten kota dan honor daerah tingkat satu provinsi kalau memiliki SK dari gubernur seperti itu ya jadi itu yang harus teman-teman pahami itu yang harus teman-teman pahami baik kita lanjut lagi teman-temannya kemudian disini juga yang paling penting adalah status sertifikasi karena teman-teman adalah calon PPG calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 berarti secara otomatis untuk status sertifikasinya itu harus belum sertifikasi karena yang ikut PPG itu adalah guru yang belum sertifikasi jangan sampai posisinya disini sudah sertifikasi tetapi kenyataannya teman-teman tidak sertifikasi ini yang harus mempahami khusus untuk status sertifikasi basis data utamanya tentunya bersumber dari data info GTK jadi kalau ada kesalahan cek dulu info GTK kalau ditemukan kesalahan di info GTK maka barulah teman-teman kunjungi aplikasi dapodiknya bersama operator sekolah untuk tentunya melakukan perbaikan seperti itu ya jadi untuk status sertifikasi wajib belum sertifikasi untuk yang belum sertifikasi nah terkait dengan pemutahiran data calon PPG dalam jabatan disini sudah diperbarui bahwasannya untuk batas waktu pemutahiran data itu adalah 30 Januari 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat jadi ada 4 data yang harus teman-teman perbaiki yaitu NIC kemudian riwayat pendidikan formal riwayat karir guru dan tentunya status kepegawaian dan jenis PTK ini 4 poin yang harus palit kalau keempatnya ini sudah palit berarti peluang teman-teman untuk terpanggil mengikuti PPG guru dalam jabatan dalam hal ini pre-test itu terbuka lebar teman-teman ya itu yang harus teman-teman pahami oke baik teman-teman ya mungkin cukup sampai disini ini saja video kami semoga ada manfaatnya jadi sekali lagi admin katakan admin mohon maaf jika ternyata suara admin ini berubah drastis karena memang admin dalam keadaan yang kurang sehat oke doakan supaya admin sehat dan bisa terus berbagi informasi kepada teman-teman sekalian baik Bapak Ibu guru sekalian admin akhirnya dengan ucapan Assalamualaikum Wr. Wb